Halo semuanya, kenalin nama gue Dava, gue pemilik Corolla All New tahun 2001, tipe SIG yang 1800. Kenapa gue punya, sampe punya ini All New Corolla? Karena awalnya tuh gue gak pengen, bukan gak pengen ya, gak tertarik dengan dunia-dunia otomotif atau apalagi mobil tua. Tapi karena waktu itu bokap gue sempet membeli lah, ibarat begitu, membeli dari temen sahabat gue sendiri. Ini mobil oleh Corolla ini. Ya dia bokap gue pake ya mungkin sekitaran 2-3 minggu, setelah itu mobilnya diem di garasi rumah. Ya berhari-hari, berminggu-minggu, sampe akhirnya ya kita selesaikan lah secara adat. Jadi gue pake simp mobil dari ya nemenin gue kuliah, sampe lulus dan ya sampe sekarang ini masih gue pake simp mobil. Jadi gitu lah ceritanya kenapa gue bisa memiliki, mempunyai ini Corolla sampe saat ini. Ini awal punya itu dari gue lulus SMA sekitar 2018, 2018 akhir atau 2017 ya. Ya sekitaran 2 tahun itulah, 2017 atau 2018. Ya udah hampir mau 5 tahun gue pake itu Corolla. Ya udah baik lah suka dukanya pake ya nama juga barang tua ya, besi tua. Dari jajan sana-sini tapi alhamdulillahnya itu mobil gak pernah ngerepotin lah di jalan. Gak pernah mogok, gak pernah ya gak pernah diderek, naik towing segala macem. Agak beruntung sih, cuman saat flashback pas awal ngambil itu Corolla. Jadi gue sama bokap gue ngecek unit di kediaman temen gue. Kebetulan temen gue itu punya showroom lah. Jadi ini all new ini bekas mobil dagangan dia. Bukan dagangan lah, pake jual lah ibarat begitu. Pake jual, sempet ya liat-liat lah nego-nego harga, cocok. Kalau di pandangan gue itu atau di standar gue itu mobil menurut gue belum cocok untuk dipake harian lah. Belum cocok untuk dipake harian. Jadi ya setelah itu mobil diambil, besok atau dua harinya langsung masuk bengkel, cek sana-sini. Ternyata ya banyak lah PR-nya. Dari PR itu ya mungkin lah faktor terlalu banyak ngerong-rongnya itu mobil. Jadi bokap gue diemin lah itu mobil, dia pake mobil yang lain buat hariannya dia. Terus ya tadi ya gue selesaikan caradat sama bokap gue, gue pake lah itu mobil buat kuliah. Ya pelan-pelan dirapihin, rapihin, rapihin. Sampai akhirnya di awal tahun 2022, kurang lebih itu Maret sebelum lebaran. Mobil itu mesinnya lah secara garis besarnya nyerah, menyerah. Dia jebol, ngebul. Oli muncrat sana-sini. Yaudah langsung masuk bengkel. Mulai dari situ, gue fokus lah. Fokus banget sama buat ngebangun ini mobil sampai bisa dikategorikan. Menurut standar gue tuh mobil enak. Enaknya itu menurut gue tuh mobil tua, sekenceng. Toh mobil yang tahun segituan, kebetulan mobil gue metik. Kalo di tol, menurut gue, kalo di tol bisa ngebut, anggap lah nge-fly by mobil-mobil muda itu kayak ada kepuasan gue sendiri gitu. Ya karena balik lagi, ini faktornya ya kendaraan tua lah. Terus, gue bahas modifikasinya ya. Modifikasinya ini pertama kali gue pake itu, ya dibikin enak dulu. Barulah mulai ke bagian modifikasinya itu pertama, gue, ya namanya juga anak muda ya, ya pasti ganti velg, teperin. Udah, itu dulu. Setelah itu, ya berlanjut-lanjut. Ya, lumayan lah berlanjutnya bertahun-tahun. Kemudian, baru gue mulai ke bagian eksteriornya. Eksteriornya pertama itu gue pasang, selain kaki-kaki itu, gue pasangin grill. Grill C-nya dari Corolla AE11GT di Jepang. Dia grillnya itu agak beda dibandingkan dengan Corolla All-New yang lokal, khususnya 1.8. Selanjutnya itu, oh ya, sorry, tadi gue pake dari segi kaki-kaki velg itu, ya udah ganti-ganti sih. Yang sekarang ini gue pake replikanya Wetsport PC05. Itu gue dapet dari temen gue sendiri yang punya wangan store, si Adam. Terus, ya biasalah kaki-kaki diceperin dipotong. Gue motong di berkah per di teater sama mas akhir. Setelah kaki-kaki selesai, baru dipasang body kit, cetakan dari body kit AE11GT di Jepang. AE111GT. Eksterior selesai, ditambah lagi di tahun 2022 masuk bengkel, karena ya jebol lah mesinnya gitu. Ya sebenernya paling banyak sih modifikasi di area mesin. Area mesin itu lumayan. Ya jadi di area mesin itu, karena mesin jebol, jadi mesinnya di oversize, oversize 50, gue pake pistonnya grid Corolla. Jadi piston grid itu, walaupun CC-nya beda dengan all-new yang 1.8, karena udah banyak yang riset, jadi piston grid itu, kompresinya lebih besar daripada yang all-new standard, all-new standard 1.8. ditambah lagi sudah oversize 50. Terus, ya biasa di sleep head, sleep head terus sporting police, terus ya refresh semualah, seal-seal, boss clap, seal clap, ring piston, dan lain-lain-lain, yang bikin, artinya nggak bikin rong-rong lagi. Terus, penunjang performa, gue tambahin coil MSD, yang warna merah, yang sekiranya itu ada 45 ribu volt. terus ditambah lagi full pressure regulator dari Tomei, lalu ada header 421, resonator itu, dan resonator itu, header dan resonator itu, dari produk temen gue sendiri, merknya itu X-man, X-man generation, dan muffler-nya itu gue pake iron craft, pro circuit. Ya menurut gue setelan kenal pot kayak gitu, masih bisa lah, masih bisa di improve, karena mobil gue ini, resonatornya itu pake resonator yang, dua saringan, bukan resonator khusus Matic. Oke, di area mesin itu, gue tambahin ada surut bar, surut bar TRD, surut bar TRD, terus open filter, open filter dari KNN Thailand, yang pipanya gue hitamin, biar masuk lah, ke, ya senada lah, senada, senada, biar keliatan gaul gitu, di kepan filter KNN pipa warna hitam. gue bangun mesin ini, ini ada di bengkel rekan gue, itu nama bengkelnya Gumala Motor, Gumala Garage, di daerah Kuspitek, di Puri Serpong. Ya kalau kalian mau, ya tune up dan lain-lain, monggolah datang ke bengkel kami. Karena dari bengkel itu, gue mulai keracunan lah, main yang, berbau-bau adrenalin, yang memacu jantung, ya yang ngebut-ngebut gitu. Jadi, sedikit cerita, bulan kemarin, itu Agustus, tanggal berapa? Tepatnya, gue agak lupa sih. Ini mobil Matic gue, gue ikutin acaranya VW, di Cicangkal, Drag Race, dan, Alhamdulillah, first impression gue, ini mobil, baru jadi ya, baru jadi berapa bulan, gue ikutin Drag Race, ya bisa lah, naik podium di kelas 1800 Promodif, yang saingannya itu manual-manual semua. Ya agak, bangga lah gue punya, ini Matic, mobil tua Matic ini, bisa, masih bisa bersaing dengan, mobil-mobil manual. Tadi, setelah eksterior, mesin kaki-kaki, hampir kelupaan sekarang, gue mau bahas interiornya. Jadi, kebetulan, pertama kali gue dapat, ini mobil, all-new ini, interiornya itu, udah full kulit, sintetis, dari MB-TEC, terus, di pikiran gue tuh, gimana caranya, ini mobil, karena mobil tua ya, di mata gue tuh, kalau mobil tua tuh, bagusnya, emang, pakemnya lah, pakemnya mobil tua tuh, full original semua. Dari, setir, ori, terus, karpet dasar, blue draw ori, jog ori, semuanya. Ini agak lucu sih ceritanya ini. Jadi, sempat lah gue hunting, ber, ya lumayan lama lah, nyari, interior ori itu, dari door trim, jog, fabric, sampai karpet dasar yang fabric. Tepatnya itu, gue inget banget, sebelum, Indonesia ini, di lockdown, kalau gak salah itu, bulan, Februari atau Maret di 2020, temen gue, kebetulan lagi, kebetulan lagi, nawarin, dia ada mobil dagangannya, mau dilepas, dan interiornya itu, full original, dari door trim, bahan door trim yang fabric, jog, fabric, inget banget, gue waktu itu, harusnya gue kelas, duh ntar, nyokap gue nonton nih, gue kagak kelas. Ya harusnya gue kelas, itu kelas gue terakhir, di semester, empat kalau gak salah. Akhirnya gue, cuma titip absen, ke temen, langsung lah gue meluncur, ke kelapa gading, dari pagi itu. Gue samperin, ternyata benar, full ori semua, dari door trim, sampai jok fabricnya. Terus di situ, dari pagi itu, ya nego-nego hargalah. Alhamdulillahnya, mungkin itu, sedikit gue bego-begin temen gue, jadi itu, jok bawaan mobil gue itu, yang udah full MBTEC, gue tuker guling, sama jok fabric, yang ada di mobil dagangannya itu. Waktu itu, kalau gak salah, gue cuma nambah 300 riba, 400 ribu gitu, yang kalau dibandingin harga sekarang kan, interior full setnya all new, yang 1,8 kurang lebih hampir, 4 ribu, yang lokal. Juga kalau, kondisinya bagus. Ya, waktu itu gue, tuker lah situ, tuker-tuker, door trim di, bahannya aja yang dicabut, terus tinggal ditempel pake, lem, ya, perkat, i-bone, jok dituker, dan kebetulan, ternyata, karpet dasar gue itu, walaupun udah di, lapisin sama, kaleb yang, kulit, eh, sintetis itu, pas dibuka, ternyata masih ada, bahan fabricnya, jadi ya, gak perlu tukeran, jadi cuman bersih-bersih, sisa i-bone-nya aja. Yang gak full original ya, sisa itu aja, jok dan lain-lain, sisanya, dari tape, terus CD changer, terus, alarm, itu masih, original Toyota. Oh, gue tambahin, kray belakang yang universal. Oh iya nih, buat temen-temen Corolla, yang nyari kray belakang universal tuh, yang, banyak beredar di online, cuman, yang di online tuh, banyaknya 110 cm, cuman, kalau yang fit sama Corolla itu, yang pas 100 cm, itu aja loh, pesen dari gue. Jangan beli yang 110 cm, karena kalau 110 cm itu, banyak gak kalinya, kalau 100 cm itu ya, udah pas. Udah sih, itu aja, misalnya original, ya paling biar ada, suara-suara musiknya, gue beliin, kaset-kaset, kaset-kaset jadul, udah sih itu aja. Karena gue, orangnya, pakem, pakem banget sama, original-an, interiornya, gitu lah jadinya, ada, sedikit, effortnya, buat nyari, interior full ore, itu agak capek sih. Sampai sekarang pun, dari 2020, sampai sekarang, 2022, gue masih ada, ketinggalan satu, bahan door trim, di pintu depan, sebelah kanan, itu masih, MBTEC, belum di, belum, bukan, belum diganti, emang belum dapet barangnya, bahaya, mungkin barangkali, penonton disini, yang punya, all new, mau di, kampakin, cuma sehelai gitu doang, boleh info-info. Udah sih, sisanya, di interior, ORI, mesinnya, semi-semi racing, Ceper, yaudah, itu aja konsep, modifikasinya. Jadi, next project, untuk ini mobil tuh, kebetulan, gue udah, beli, piggyback dustek, dan, rencana, mau beli, indikator, DVZD, ya, jadi, next projectnya, cuma dua itu aja sih, jadi, masang dustek, install dustek, dyno, dyno dustek, sama, pasang, indikator yang, buat memantau, RPM, suhu mesin, oil test, oil pump, dan lain-lain lah, biar, ya, ini mesin, terpantau secara, digital gitu, biar agak, keliatan, modern sedikit lah, gitu sih, cuma sedikit lah, next projectnya, harapan gue untuk ini mobil, semoga, ya, gak ngeluarin, duit banyak lagi lah, untuk ini mobil, jadi, jangan ngerong-rong lah, mobil ya, capek ngurusnya, udah sih, itu aja harapan dari gue, semoga, ini mobil awet sama gue, ya, kalau lu, gak ngerong-rong, gak bakal gue jual lah, intinya gitu, satu kata, untuk mobil gue, bangga, gue bangga punya, ini mobil, bisa bikin, ya, bisa bikin gue, naik podium, ya, gue bangga sama ini mobil ya, karena, mungkin dari, ada campur tangan Tuhan lah, kalau ikut, drag race tuh, bisa naik podium, ya, kemarin gue, ikut drag race, alhamdulillah, naik podium, walaupun podium 4, dari beberapa peserta, walaupun itu bukan kelas bracket, kelas non bracket, di kelas 1800 promodif, sebenarnya gue ngikut dua kelas, sebenarnya, ikut bracket 11.5, sama non bracket, yang kelas 1800 promodif itu, jadi, ini kenapa yang non bracket, eh, sorry, yang bracket 11.5 ini, gak bisa podium, jadi, ya, karena, kurang lah jam terbangnya gue, padahal di, hit 1 itu, gue udah di, posisi 4, time gue itu, di 11.6, 11.6 sekian, 6.0 sekian, pas hit 2 nya itu, pas final, ya, dipikiran gue, pas start gimana caranya, ini, mesin dingin, biar performanya itu, ada semua, ternyata, emang performanya ada semua, matic nya yang kalah, jadi, pas dari L, pindah ke 2, itu gak masuk, jadi ya, molar lah waktunya, yaudah berharap di, kelas selanjutnya, di kelas 1800 pro, yaudah, di kelas 1800 pronya, kebetulan, ada campur tangan Tuhan lagi, bisa naik podium, alhamdulillah podium 4, ya, itulah, kenapa gue bisa bangga, sama itu mobil, yaudah, yaudah, www.bositate.com, hai, beat, ba, da hi, Terima kasih.